Halo selamat bertemu lagi dengan saya Budini Yaakob Nah bagaimana kabarnya semoga anda senantiasa sehat selalu ya Nah hari ini ada berkat firman Tuhan buat anda semua Kali ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan buat orang-orang yang kaya Buat orang kaya Pesan Tuhan itu ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19 Dikatakan demikian Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan Suka memberi dan berbagi Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya Nah semua orang ingin menjadi kaya ya Tetapi Tuhan memberikan pesan kepada orang-orang kaya di dunia ini Pesannya apa? Paulus menulis surat kepada Timotius ini Supaya Timotius yang masih muda itu berpesan kepada orang-orang kaya di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati Orang kaya dipesan oleh firman Tuhan Pertama jangan tinggi hati Nah biasanya orang-orang kaya mungkin lupa dengan segala berkat Tuhan Sehingga dia menyembuhkan diri dengan keadaannya yang kaya Karena itu di pesan Tuhan jangan tinggi hati Dan yang kedua jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan Melainkan berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya Dikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati Nah ada pesan, ada dua pesan dari Tuhan bagi orang kaya Pertama jangan tinggi hati Pertama jangan tinggi hati Jadi harus dengan rendah hati dalam hidupnya Yang kedua jangan bersandar kepada kekayaan Tetapi bersandar kepada Tuhan saja Yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang kaya? Tuhan berkata Peningatkanlah agar mereka Pertama berbuat baik Jadi orang-orang kaya harus berbuat baik Supaya menjadi kaya dalam kebajikan Berbuat baik seperti apa? Dikatakan disini suka memberi dan membagi Jadi dengan kekayaannya itu Dia memberi dan berbagi kepada orang-orang yang memerlukan Lalu dengan demikian Dengan berbagi dan suka memberi Mereka mengumpulkan suatu harta Sebagai dasar yang baik bagi dirinya Di waktu yang akan datang Untuk mencapai hidup yang sebenarnya Mari orang-orang kaya semuanya Ingat pesan Tuhan hari ini ya Pertama jangan tinggi hati Yang kedua jangan bersandar kepada kekayaan Tetapi bersandar kepada Allah Yang memberikan segala sesuatu untuk dinikmati Lalu apa yang harus dilakukan bagi orang kaya? Berbuat baik Berbuat baik dengan cara apa? Cara berbagi dan memberi ya Nah itu pesan Tuhan buat orang kaya di dunia ini Tuhan berkati Anda dengan segala kelimpahan yang dari surga Terima kasih telah menonton!